Pemirsa diduga mengendarai sepeda motor ngebut dan ugal-ugalan dua motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Mayor Abdul Rahman Sumedang, Jawa Barat ini saling bertabrakan. Dalam peristiwa tersebut, seorang pengendaranya meninggal di lokasi kejadian. Dua sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Mayor Abdul Rahman Sumedang, Jawa Barat terlibat tabrakan pada hari Jumat malam. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor sport yang diketahui identitasnya bernama Ronald Sherman, warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat, meninggal di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor lain. Tabrakan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban bernomor polisi D3395DY bersenggolan di bagian setang dengan motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan. Korban yang tidak menggunakan helm pun oleng dan terlempar dari kendaraannya, sehingga kepala korban menghantam asfal dan langsung meninggal di lokasi kejadian. Salah seorang saksi yang juga korban mengatakan dirinya tengah melaju di arah Bandung dan akan berbelok ke kanan jalan. Melihat motor korban yang melaju kencang dari arah Bandung dan menghampirinya, Muhammad Samudera sempat akan menghindar. Akan tetapi tidak sempat sehingga kecelakaan terjadi. Petugas laka lantas yang datang ke lokasi setelah melakukan identifikasi mengungkapkan korban sempat ugal-ugalan dari arah Bandung. Kecelakaan maut yang mengakibatkan korban jiwa ini langsung ditangani petugas laka lantas Polres Sumedang, sementara korban meninggal dibawa ke RSU Desumedang bersama dua korban lain yang mengalami luka untuk mendapatkan tindakan medis.